Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Zikri. Dan hari ini kita akan belajar arti dari adik Simba, dari singkatan adik Simba dan kegunaannya. A dimaksud dengan apa. D, I dimaksud dengan dimana. K dimaksud dengan kapan. S, I dimaksud dengan siapa. M artinya mengapa. B, A artinya bagaimana. Nah, sebentar ya. Bentar, aku ulang lagi. A sama dengan apa. D, I sama dengan dimana. K sama dengan kapan. S, I sama dengan siapa. M sama dengan mengapa. B, A sama dengan bagaimana. Nah, ingat yang itu. Nah, coba. Nah, tuh arti dari singkatan adik Simba. Kegunaan kata-tanya apa? Ya, kegunaannya kata-tanya. Menanyakan benda. Satu. Menanyakan benda. Dua. Menanyakan peristiwa. Tiga. Menanyakan hal. Empat. Menanyakan alat. Kegunaan kata-tanya di mana? Satu. Menanyakan tempat. Dua. Menanyakan lokasi peristiwa. Kegunaan kata-tanya siapa? Menanyakan orang. Cuman ada satu aja ya. Kegunaan kata-tanya mengapa? Menanyakan peristiwa. Kegunaan kata-tanya bagaimana? Ada dua. Satu. Menanyakan cara. Dua. Menanyakan peristiwa. Ingat yang itu semuanya ya. Contoh dari pertanyaan. Kata-tanya apa? Apa yang terjadi kalau kita menyiram tanaman berlebihan? Nah. Semua aja. Jadi ini nomor satu ya. Nah. Jadi jawabnya. Jawab di kolom komentar. Nomor satu. Nomor dua. Dimana lokasi sekolahmu? Bukan maksudnya itu bukan di kota. Maksudnya cuman kota. Cuman. Apa namanya? Jangan kotanya. Tapi cuman. Itunya loh. Cuman. Pulaunya. Pulau atau negerinya. Negaranya atau pulaunya. Contoh pertanyaan dengan kata-tanya kapan adalah. Kapan kita sebaiknya menyiram tanaman? Itu nomor tiga ya. Sudah. Itu nomor dua. Itu nomor tiga ya. Sebentar. Sebentar. Ya bener. Sebentar. Ya. Ingat ya sebentar. Aku udah bilang kapan. Sebentar ya. Aku udah iya. Tiga. Tiga. Nah. Itu nomor tiga ya. Kapan kita sebaiknya menyiram tanaman? Nomor empat. Siapa yang menyetir mobil merah itu? Nah. Nanti aku taruh. Apa namanya? Google Docs-nya di kolom. Di description ya. Di description ya. Sebentar ya. Contoh dari pertanyaan kata-tanya mengapa adalah. Mengapa kamu pulang terlambat? Nah. Apakah kalian sudah pernah pulang terlambat? Nah. Kalau udah. Nah. Yang ini. Ya. Jawab ini. Ya. Bagaimana? Contoh dari pertanyaan kata-tanya bagaimana adalah. Bagaimana kita membuat dokumen Google Docs? Nah. Ini cuma contoh ya. Aku itu udah tahu. Tapi. Aku cuma kasih contoh. Nah. Ini adalah semuanya yang aku bilang sekarang. Kalau ada pertanyaan juga di kolom komentar. Ya. Ini adalah semuanya yang aku akan bilang. Hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everybody.